Intro Kembali di live event Cahaya Kemenangan Pemirsa Sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini Kembali kita akan mengetahui seperti apa hasil pemantauan Hilal Kali ini dengan rekan kami Prima Alferina Yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur Prima, apakah memang sudah terlihat atau memang sudah ada hasil Dari pantauan Hilal di Cakung, Jakarta Timur saat ini? Ya Rizka, di Yayasan Husinia Cakung, Jakarta Timur ini Tepatnya setelah adzan maghrib tadi Puluhan anggota dari Majelis Taklim di sekitar kawasan Cakung ini Menyaksikan proses pemantauan Hilal Hasilnya adalah Hilal tidak terlihat pada malam hari ini Maka malam hari ini bagi umat muslim masih menjalankan ibadah terawih Dan esok hari pada hari Selasa masih juga menjalankan ibadah puasa terakhirnya Dimana satu syawal 1437 hijriyah Ataupun hari lebaran ditetapkan pada hari Rabu Demikian indah pantauan dari hasil Hilal pada Cakung, Jakarta Timur Kembali ke Anda di studio Ya baik Prima Alferina Terima kasih untuk informasi terbaru dari Anda dari Cakung, Jakarta Timur Terkait dengan pemantauan Hilal yang memang masih belum tampak begitu ya di kawasan Cakung, Jakarta Timur Selamat bertugas kembali Prima Baik, saya lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini Pemirsa dengan dua orang narasumber saya yang sudah hadir dari NU dan juga Muhammadiyah Pak Masdar, Pak Ziyad Sudah tiga lokasi yang kami pantau tadi dari rekan-rekan dari Makassar, Gresik Dan terakhir adalah dari Cakung, Jakarta Timur yang memang semuanya mengatakan bahwa Hilal memang belum nampak Apakah memang itu bisa menjelaskan risil begitu keseluruhan bahwa memang kita masih punya satu hari lagi untuk menjalankan ibadah puasa Pak Masdar atau Pak Ziyad silahkan Pak Ziyad mungkin Jadi dari awal memang di kalangan para ahli disafat astronomi memprediksi bahwa kemungkinan terlihat malam ini sangat kecil sekali Tadi sore juga misalkan salah seorang astronom kita juga menyatakan, seorang pakar astronomi kita menyatakan bahwa di presentasi di Kementerian Agama Misalkan ini adalah impossible terlihat Oke Lalu kita berandai-andai katapun misalkan malam ini ada yang melihat Karena sudah melewati ketentuan sebagaimana hitungan bagaimana terjadi pertemuan istimaknya tadi Maka akan ditolak dalam mana ditolaknya karena ini posisinya belum 2 derajat Ini kan baru 0,8 Belum sampai 1 Berarti belum sempurna juga ya Belum sempurna andai katapun Karena itu posisi untuk bisa melihatnya ini sangat kecil sekali untuk ini bisa dilihat Jadi inilah salah satu yang kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa insya Allah besok kita masih berpuasa lagi Dan sekaligus juga ini Allah memberikan kesempatan bahwa kita lebih lama berpuasa Oke baik Pak Masdar tampaknya sudah mengangguk-ngangguk begitu ya seperti kata sepakat begitu Pak Masdar kalau pengamatan langsung itu biasanya dilakukan di beberapa titik sih Pak sebenarnya? Ada saya ngapal ya tapi ada banyak titik dan itu Departemen Agama sudah punya perangkatnya punya aparatnya dan juga saya kira Dan biasanya akan diambil sebuah kesimpulan itu setelah berapa titik minimal gitu atau mungkin ada ketentuan tersendiri gitu? Saya kira enggak ada ketentuannya ya tapi ada titik-titik tertentu saja bagian barat, bagian tengah itu kan supaya yang representatif lah ya Saya kira gitu karena ini satu wilayah hukum Indonesia Kalau Anda sendiri pernah melakukan pengamatan? Enggak, saya pasrah aja sama yang ahli Cenderung untuk pasrah begitu ya? Ada kesibukan lain Ada kesibukan lain, baik. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saudara-saudara kita di Padang, Sumatera Barat juga sudah ada yang melakukan solat id begitu ya pada pagi hari tadi Iya, enggak apa-apa silahkan aja Walaupun dengan metode yang berbeda juga Iya, mereka akan punya hak juga Bagaimana sih caranya kita untuk bisa memaknai sebuah perbedaan ini? Ya karena memang ada kemungkinan berbeda-beda pemahaman itu dan semua agama saya kira mengenal perbedaan internal itu ya Bukan hanya eksternal antara agama yang berbeda tapi dalam satu agama juga punya mazhab yang macam-macam juga ada jadi biasa aja Jadi kan kalau acuanya kalau di peran itu kalau beda agama, lakum dinukum wali adin Bagimu agamamu, bagiku agamaku Kalau dalam satu agama tapi beda amalia karena beda mazhab itu acuanya adalah lana akmaluna walakum akmalukum Bagi kamu amalku, bagi kami amal Bagi kamu amalmu, bagi kami amal kami Jadi enggak masalah Dan kalau ada dua lebaran kan lebih panjang itu berarti kan lebih rame-ramenya lebih lama gitu Jadi santai aja lah Kekerabatannya juga akan semakin lebih lengkap Saya kira tidak akan sampai selisihnya tiga hari apa seminggu, enggak mungkin lah Ya paling dua hari Dua hari ya, jadi kemungkinan perbedaan itu juga tidak akan menjadi sebuah masalah gitu Malah bagus sebenarnya Karena kalau setiap tahun mungkin kita juga sudah melihat begitu menyaksikan bahwa saudara kita yang ada di Padang ini Jaman Naksabandia ini juga punya metode tersendiri begitu dalam menentukan hari raya kemenangannya Tidak menjadi suatu masalah juga Enggak masalah Pak kalau boleh disampaikan lagi kepada kami di sini Saya sebagai masyarakat awam atau pemirsa sebagai masyarakat awam ingin melihat hilal gitu ya Tanpa bergabung dengan ormas Islam Apa yang bisa kita lakukan Pak? Silahkan Jadi gini Kalau untuk orang awam kan memang tidak bisa juga kemudian ikut menyaksikan Karena ini tidak setiap yang bisa disaksikan orang-orang bisa ketentuan Jadi misalkan begini Ada pelajaran tertentu yang harus kami mengerti? Harus, itu namanya ilmu falak itu Ilmu falak itu melihat misalkan kapan bulan sabit ini bisa dilihat Dan kalau dilihat apa benar ini bulan sabit apa tidak itu juga misalnya harus tahu Kayak sekarang ini misalkan Itu kalau terlihat maka itu sesungguhnya bulan sabit muda tetapi bulan sabit tua Karena sudah menjelang Orang kadang tidak tahu mana posisinya tadi itu Apa tengkurup apa naik Apa balik ke atas itu kan Seakan-akan melihat bulan padahal tidak Lantas kemudian posisinya di mana Kalau kita berdasarkan misalkan imkan nurunya Misalkan kita dalam liter-liter baca Jadi tidak serta-merta kemudian semua orang awam ikut menyaksikan Karena itulah saya kira misalkan Kementerian Agama Merkrut itu adalah orang-orang yang memang memiliki kualifikasi Sebab ini kan berbahaya juga gitu Kalau sebab orang menyaksikan Tidak boleh salah juga dalam menentukan Iya sama juga dengan misalkan berdasarkan hisap ini Tidak bisa juga semua orang menghitung Ini adalah orang yang memang memiliki kualifikasi keilmuan yang dalam bidangnya Maka kemudian berdasarkan pengalaman uji coba keilmuan dia Maka inilah kemudian tingkat akurasi Akhirnya kemudian bisa menentukan kapan bulan masuk kemudian terjadi tadi Kalau penglihatan secara langsung itu kita bisa menggunakan dengan alat apa saja sebenarnya Pak Mungkin Pak Ada juga yang mungkin pakai hitung-hitungan Hitung-hitungan kalender atau tanggal atau mongso gitu dalam bahasa jawabannya itu bisa dipakai itu Saya kira tidak akan jauh bedanya paling tetap sehari Kalau tadi yang menarik di Gresik adalah bisa dengan menggunakan tropong kemudian ada juga dengan alat-alat lain begitu yang mungkin sekarang sesuai dengan teknologinya Ada yang bisa menghitung secara pasti begitu ya Oke baik, sambil kita menunggu nanti hasil sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama Pemirsa kita juga akan lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan hari apakah sebenarnya untuk kita bisa merayakan hari kemenangan Hari Selasa atau memang hari Rabu Jangan kemana-mana Live event Cahaya Kemenangan Kembali lagi sesaat lagi Selamat menikmati